Kita punya target emisi yang harus dicapai dan kita perlu melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah melalui penerapan dan pengembangan nilai ekonomi karbon. Di dalam perdagangan karbon ini ada pasar karbon, perdagangan emisi, dan ada perdagangan offset. Kita punya banyak strategi lainnya untuk bisa memastikan penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan. Tentu saja kita tidak berharap terlebih pada tahun 2030 nanti. Indonesia memiliki komitmen untuk memperaikan 5 kaca besar 29 persen dengan usaha 10 dan 10 persen dengan buatan perancongan. Bagaimana negara-negara maju sudah sebenarnya mereka yang melakukan emisi terbesar ya? Indonesia ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Kita lihat sumber kekayaan alam kita yang sudah tidak sustainable itu sudah mulai habis.